Diaduk, kalau gulanya sudah larut, baru kita tambahkan minyak zaitun atau olive oil. Buah yang saya pilih adalah terong Belanda pemirsa. Buat pemirsa yang belum pernah mencoba terong Belanda, Nah, bentuknya seperti ini. Rasanya itu ada asemnya, ada manis aftertaste, juga ada pahitnya. Terong Belanda ini mau saya buat sayur campur terong Belanda. Nah, untuk dressingnya, itu ada berbagai macam cara untuk membuat dressing. Bawang merah, tiga butir bawang merah. Ini mau saya rajang. Kita taruh di mangkok. Cabai rawit. Kita iris-iris pemirsa. Going to the bowl. Jeruk nipis. Setengah mau saya pakai, dan setengahnya lagi nanti untuk ayamnya. Untuk buat dressingnya, harus ada minyaknya. Yang saya pakai adalah minyak zaitun. Dan perbandingannya adalah satu banding tiga. Karena ini flavor of Asia, mau saya tambahkan fish sauce atau kecap ikan. Tiga sendok makan, kecap ikan. Saya tambahkan satu sendok makan, kecap asin. Kecap ujian. Saya tambahkan dua sendok makan. Jangan lupa gula pasir, tadi itu sudah asin-asin semua. Di aduk rata. Kasih jeruk nipis. Tadi yang saya bilang, jeruk nipis. Setengahnya akan saya gunakan ayam. Di aduk. Kalau gulanya sudah larut, baru kita tambahkan minyak zaitun atau olive oil. Nah, seperti yang saya bilang, perbandingannya satu banding tiga. Jadi tadi bahan-bahan yang lain kurang lebih enam sendok makan. Jadi sekarang untuk minyaknya, mau saya tambahkan 18 sendok makan. I don't know how many cups is that? There you go. We made it. Di aduk lagi. Dan dia mulai bercampur, jadi sebagai emulsion. Alright, bisa disesai. Ayamnya mau kita bumbui dengan salt and pepper and lime. Jadi ada sisa jeruk nipis. Kita tambahkan. Ada ayam, saya pakai yang filet. Kalau pemirsa mau menggunakan ayam utuh, bisa juga. Garam. Dan lada. Very simple. Ya, di aduk rata. Dan kita pan-sear. Dan sekarang kita masukkan ayamnya. Jangan lama-lama ya, mau masak ayamnya. Jadi kalau selalu lama, dia akhirnya tekstinya akan menjadi karet. Not good. Buat pemirsa di rumah yang belum pernah mencoba terong Belanda, bentuk dalannya seperti ini nih. Saya tunjukkan ya. Tuh, bentuk dalannya seperti ini pemirsa. Karena kita membuat salad, terong Belandanya, saya ambil dagingnya seperti ini. Untuk saladnya, saya gunakan mixed green. Jadi ini sudah campuran salad. Jadi di toko grosir, sudah dicuci, tinggal dipakai. Orinable. Dressing yang tadi kita buat. Selanjutnya, mau saya campurkan ke sayurannya. Di aduk rata, aduknya agak hati-hati. Kemudian kita tarang salad di tengah ini. Dan seperti ini. Masih banyak cegi. Jangan lupa. Ada ayam. Chicken breast fillet. Dan terong Belandanya. Dan yang terakhir, mau saya tambahkan seri yang sudah digoreng. Yum. This is nice and healthy. This is it. Sayur campur terong Belanda ala Chef Ferequin. Terima kasih telah menonton!